Karir Rafael Aluntri Sambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASM kini sudah berada di ujung jalan. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkau Awanur Mawannuh menyampaikan Rafael Aluntri Sambodo atau RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASM di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam konferensi PEORS yang digelar pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Awan mengatakan pencopotan Rafael ini dilakukan setelah Kemenkau mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alunt. Ia juga menambahkan usulan itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya Menteri Keuangan atau Menkau Sri Mulyani mencopot pejabat Direktur Jenderal Pajak atau DJP Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya pada Jumat 24 Februari lalu. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan oleh anak Rafael Aluntri Sambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat Eselon III atau Kepala Bagian Umum di Kanwil, Jakarta Selatan II itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alunt masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelahnya saudara Rafael Alunt sempat mengejukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Tetapi surat pengunduran diri itu ditolak oleh Kemenkau. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Namun, terbaru saudara, kabarnya Rafael Alunt telah dicopot atau telah dipecat sebagai ASN di Dijen Pajak Kemenkau. Ini adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsepnya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian, apalagi pertanyaannya. Saya kira itu ya Pak Pras? Apalagi? Udah ya? Ini kan hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan IJEN itu kan ini pelanggaran. Dan ini kategori pelanggaran disiplin berat. Yang konsepnya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat, maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira, mengenai masukan mengenai saudara AP yang juga kami terima. Ini tentunya kami koordinasi dengan IJEN. Dan nanti tentunya kembali mengenai LAKPN akan juga di-follow oleh IJEN untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax